Saudara dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2021 kemarin, sejumlah LSM, organisasi, komunitas, serta mahasiswa di Tanjung Pinang menggelar aksi sosial berupa sedekah air. Dengan mengusut tema sentral yakni menghargai air untuk membahagiakan banyak orang itu, digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Capri yang menggandeng LSM Alim Capri, Stemif Tahul Ulung, Dewan Mahasiswa Stemu, dan komunitas bersama Gotong Royong atau Kombes Gor. Selain membagi-bagikan air minum berupa air mineral kemasan, kegiatan sedekah air juga sempat mengunjungi kantor Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Sentar Tanjung Pinang Timur. Terkait tema yang diangkat, Herzuli selaku Presiden Air yang juga Ketua LSM Alim Capri berharap semua orang senantiasa lebih menghargai air. Sesuai dengan tema peringatan hari air selanjutnya 22 Maret 2021, temanya valuing water atau menghargai air, jadi kami berharap semua orang untuk senantiasa menghargai air. Karena dengan menghargai air berarti kita menghargai diri kita sendiri dan orang lain, karena kita juga diciptakan Tuhan dari sekadar air. Begitu juga kepada pemerintah kami berpesan supaya juga menghargai air. Dengan menghargai air, maka rakyatnya juga akan menghargai pemerintah. Sementara itu Sekretaris Kombes Gor Tanjung Pinang, Hadi Mulyanto, mengatakan, sedekah air dilakukan di sejumlah titik keramaian termasuk kantor media. Alhamdulillah kita, awalnya niat kita sesuai tahun ini 2021, dan alhamdulillah capai bahkan lebih dari donator kita, baik dari lulia minas, misalnya di AKK, baik otak-otak urinsi, swasta, teman-teman dewan, terima kasih semua atas partisipasi. Kemana saja Pak air ini dibagi-bagi? Sesuai rencana kita, bahwasannya kita dikumpul pertama di alun-alun 2017, kemudian di sekitarnya, lalu salah satunya di sini, wilayah timur, kita fokus teman-teman media. Setelah ini nanti terakhir kita dikumpulkan di Pamedan, dan rupanya mungkin nanti ke penenggara ya. Sedada dengan hal itu, dewan mahasiswa mengaku ikut mendukung kegiatan ini. Meskipun ide tersebut sempat tercetus secara spontan. Kemarin awalnya itu, kita sebenarnya harus bersantai, menjalankan suatu pergiatan, apa seperti ini harus kita bersantai di masa malam ini. Jadi kami kemarin bicarakan hal itu, tersekitar tiga hari sebelum hari ha, kami bincangkan, ayo kita atakan kegiatan, yaitu peringatan hari air seminggunya tahun 2021, pada tanggal 22 Maret hari ini. Dan alhamdulillah, tiga hari sebelum hari ha, kami sudah berlaksanakan, berikutnya dengan semua pihak yang berjama, dari LHT menarik, kemudian dari Kondesor, dan juga semua pihak pada peraturan yang berjama, dan juga terutama kami dari Dewan Yusuf Mahasiswa Stai, yang berurusan kekirinan, juga mengajak dari panggungan mahasiswa, untuk sebagai eksekutor kegiatan pandangan ini. Dewan Mahasiswa Stai juga berharap, melalui kegiatan ini, setidaknya menjadi salah satu langkah konkret, gudang mengedukasi masyarakat, untuk memperlakukan air dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat, dan jaksana. Mengingat masih banyak saudara kita, yang belum memiliki akses terhadap air bersih di dunia ini. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pida.